Al-Fatihah 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 Mereka katanya ini, ini tuh narkoba ya. Sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara, kita harus bisa memberi masukan bahayanya narkoba, dan itu bisa merusak generasi ke depan. Saya akan bertanya kepada Pak Kepsek, Pak Muhammad Kamil, izin Pak, kira-kira kehadiran Bu Sri Kemala SEMM ke sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, kira-kira apa harapan dari Bapak, keadaan beliau kemarin? Terima kasih, kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Sri Kumala SEMM ke sekolah kami, anak-anak sungguh bersemangat, termotivasi, mudah-mudahan kelak, apa namanya, SEMM ke siswa-siswa SMA Negeri 1 Tanjung Tiram ini mengikuti tidak melawati Bu Sri Kumala, dengan saran bebas narkoba, tetap semangat belajar, dan terus berprestasi. Terima kasih, Pak, Pak Kamil dari Kepsek. Sekarang, kira-kira harapan Bapak dari sekolah SMA Negeri Tanjung Tiram ini, untuk anak-anak muda-mudi SMA kita ini, Pak, dalam penanggulangan narkobanya, Pak. SMA Tanjung Tiram harus bisa menjadi SMA bersinar, bersih narkoba. Ini sebagai salah satu program presiden Indonesia darurat narkoba, semua generasi muda tidak ada yang menjadi pemakaian narkoba. Hari ini, SMA bisa menyatakan dirinya sebagai duta anti-narkoba untuk melawan narkoba. Upaya Indonesia bebas, bersih dari penyalakan narkoba. Terima kasih telah menonton!